yang dinamakan Mafia Denpasar, jadi yang ini untuk menunjukkan eksistensinya melakukan sejumlah Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan Dan dengan pemberatan Pemirsa Tugun Bali, selamat siang Jadi sebentar lagi, pes liris dikait dengan mengungkapkan kasus curan mor dan penjualan dan pemberatan akan segera dimulai dan dupakan barang bukti yang diamankan tugas Jadi informasi sementara yang saya terima Kores Kruku sendiri mengamankan setidaknya ada sekitar 10 pelaku dari penjualan motor ini dan 9 diantaranya merupakan anak di bawah umur Dan merupakan pelaku, satu-satunya pelaku yang usianya sudah di atas 18 tahun Dan informasinya mereka membentuk geng motor yang dinamakan Mafia Denpasar Jadi geng ini untuk menunjukkan eksistensinya melakukan sejumlah Kegiatan atau tindakan kriminal, lupa penjualan dengan pemberatan Karena masih di bawah umur, pes pelungkung menempuh Karena banyak pesenangkang yang di bawah umur Sesuai ketentuan, pes pelungkung melakukan tindakan Hukum anak Yang mana mereka tidak ditahan dan hanya satu orang yang ditahan yang usianya sudah masuk kategori dewasa Sebentar lagi kita akan saksikan bersama penjelasan dari Kapolos Lungkung Yang di tengah saja terkait dengan pengungkapan, kasus, penjualan kendaraan bermotor Setelah dengan penjualan dengan pemberatan Terima kasih telah menonton!